Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Memberi lonceng pada kucing Suatu hari, tikus berkumpul untuk berdiskusi dan memutuskan untuk membuat rencana yang akan membebaskan mereka selama-lamanya dari musuh mereka, yaitu kucing. Mereka berharap, paling tidak mereka akan menemukan cara agar tahu kapan kucing datang, sehingga mereka mempunyai waktu untuk lari. Karena selama ini, mereka terus hidup dalam ketakutan pada cakar kucing, dan mereka terkadang sangat takut untuk keluar. Banyak rencana yang telah didiskusikan, tetapi tak ada satupun dari rencana tersebut yang mereka rasa cukup bagus. Akhirnya, seekor tikus yang masih muda bangkit dan berkata, Saya mempunyai rencana yang mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi saya bisa menjamin bahwa rencana ini akan berhasil. Yang perlu kita lakukan hanyalah menggantungkan sebuah lonceng pada leher kucing. Ketika kita mendengar lonceng, kita bisa tahu bahwa musuh kita telah datang. Semua tikus yang mendengarkan rencana tersebut terkejut. Mereka tak pernah memikirkan rencana tersebut. Mereka kemudian bergembira karena merasa rencana itu sangat bagus. Tetapi, di tengah kegembiraan, mereka, seekor tikus yang lebih tua, maju ke depan dan berkata, Saya mengatakan bahwa rencana dari tikus muda itu sangatlah bagus. Tetapi, saya akan memberikan satu pertanyaan. Siapa yang akan mengalungkan lonceng pada kucing tersebut? Pesan moral dari dongeng ini adalah, kadangkala rencana yang bagus tak semudah apa yang dipikirkan. Maka rencana harus dipertimbangkan dengan matang. Terima kasih telah menonton!